Bupati Musi Banyu Asi non-aktif, Pahri Azari, tiba di rutan kelas 1A Pak Jopalembang pada Kamis 11 Februari 2016. Pahri diam seribu bahasa ketika bertemu wartawan. Bahkan ia enggan menaikkan kedua ujung bibirnya ke atas saat ditanya mengenai kabarnya. Pahri ditetapkan sebagai tersangka kasus swap pengesahan RAPBD Kabupaten Muba 2015 dan LKPJ Kepala Daerah tahun 2014. Istrinya Lusi Antipun terjerat pada kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan empat tersangka lain di kasus ini, yakni pimpinan DPRD Muba bernama Riamun Iskandar, Islan Hanura, Darwin Aha, dan Aidil Fitri. Pahri dan istrinya bersama empat pimpinan DPRD Muba dititipkan penyidik KPK di rutan Pak Jopalembang untuk menjalani persidangan. Penahanan Pahri sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap dua pimpinan DPRD Muba, yakni Bambang Karyanto dan Adam Mundandar. Saat menerima suap dari Samsuddin Faye sebagai Kepala DPPKAD dan Faisar sebagai Kepala Bapeda. Ini ada permintaan uang dari DPRD. Setelah, kalau itu ada pembayar uang dari DPRD, itu harus menjawab sendiri.